Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Kembali lagi dengan saya di channel youtube Nardisu Sudahkah Anda menanam hari ini? Itu slogan kita yang biasa kita ucapkan Oke, disini saya ingin berbagi tips tentang cara pemasangan mulsa Disini saya sedang melakukan pemasangan mulsa Nanti caranya seperti ini Saya praktekan Oke, langsung saja cek it out Pertama-tama kita tarik Kita tarik sampai ke ujung sana Terima kasih Seperti inilah caranya Untuk penjepitnya Saya menggunakan kulit pelepah sawit Ini saya ambil di kebunnya Nah, caranya Tancapkan saja di jepit Bayangkan untuk pemasangan ini Ditarik Samping kanan kiri Dengan ketat Nah, seperti itu caranya Dan usahakan ketika memasang mulsa Minimal dilakukan oleh dua orang Biar prosesnya cepat Dan mudah Setelah ini nanti Ini akan saya lubangi Untuk besok Ini sudah hampir selesai Sedikit lagi Yang sana Tadi kena setengah Karena mulusanya habis Sekarang sudah selesai Proses pemasangan mulusanya Tinggal menunggu Melubangi Lalu Kita tanam Ini dia Ini kurang lebih ada 17 gulutan Dengan panjang Tiap-tiap gulutan Kurang lebih 50 meter Sekedar saran Untuk teman-teman Untuk pemasangan plastik mulsa Usahakan Yang perak berada di atas Sedangkan Yang warna hitam Di bawah Ini dia Bisa kita lihat Plastik mulusanya Ini Ini sudah Tinggal membuka saja Nah Ini yang perak Sedangkan yang ini Yang hitam Ini yang di bawah Tujuan yang hitam ini Gunanya untuk Menghambat Pertumbuhan Gulma Atau rumput Sedangkan yang perak Tujuannya untuk Memancarkan Paparan sinar Matahari Supaya Tanah yang ditutup mulsa ini Dia tetap Lembab Nah Seperti ini dia Untuk pemasangannya Gunakan Kayu Kayu Atau bambu Seperti yang Seperti yang saya lakukan Tadi Kalau tadi Saya melakukannya Tidak memakai kayu Sebab Paralon Di dalamnya Ini pecah Jadi Tidak bisa dimasukkan Kayu Ataupun bambu Untuk penjepitnya Penjepitnya Saya menggunakan Kulit pelepas sawit Ini Pelepas sawit Ini dia Nah Ini dia Pelepas sawitnya Untuk Masalah penjepit Boleh kita Menggunakan Bambu Berhubung Di lingkungan Saya Banyak pohon sawit Makanya Saya menggunakan Sawit Pelepas sawitnya Masalah ukuran Mengenai ukuran Minimal 20 cm Dan maksimal 40 cm Ini sudah Ini sudah cukup Dan sediakan juga Parang Parang Ataupun pisau Untuk memotong Plastik mulsanya Ketika kita Melakukan penarikan Dan usahakan Kita lakukan Lebih dari Satu orang Biar mempermudah Pemasangan Mengenai Pemasangan Mulsa Pemakaian Mulsa Ini Mulsa yang 120 cm Atau 1 meter 20 Sedangkan Yang ini Saya menggunakan Yang 90 cm Kalau yang 120 cm Satu gulungnya Dia panjang 250 meter Sementara Yang 90 cm Satu gulung Sepanjang 350 meter Mengenai harga Itu sama Baik yang 90 cm Ataupun yang 120 cm Itu harganya Sama Kalau disini Satu gulung Plastik mulsa Berseharga 200 Kisaran 215 ribu Sampai 300 ribu Bervariasi Kalau yang bagus Dia lebih mahal Dia yang Kurang bagus Dia sedikit murah Terserah Anda mau memakai Ataupun Mau memilih Yang mana Cuman Kelebihannya Kalau kita Memakai Yang 100 Yang ini Yang 120 cm Kalau kita Memakai Yang ini Dia tertutup Semua Gulutan Tergantung Gulutannya Kalau gulutannya 120 cm Lebarnya Dia pas-pasan Kalau yang Satu meter Dia bisa tertutup Rapat Ini Lebih bagus Karena Gulutannya Tertutup Semua Dan Menghambat Sepenuhnya Pertumbuhan Rumput Ataupun Gulma Kalau yang 90 cm Ya seperti ini Dia Tidak bisa Tertutup Rapat Nah Ini nanti Ada kemungkinan Gulma Tumbuh Di sampingnya Dan kita Butuh Perawatan Tambahan Yaitu Menyemprot Menyemprot Pembasmian Hama Pembasmian Gulma Maksud saya Yang ada Di sampingnya Boleh juga Kita cabuti Kalau kita Rajin Jadi Itulah Tips Dan Cara Proses Pemasangan Mursa Yang saya Lakukan Semoga Teman-teman Terinspirasi Dari video Yang saya Lakukan Kalau Teman-teman Suka Dengan Video Saya Silahkan Di Like Kalau Ingin Berdiskusi Silahkan Tinggalkan Komentar Kita Berdiskusi Berikan Kritik Dan Saran Dari Teman-teman Kita Juga Butuh Belajar Dalam Hal ini Saya Bukan Mengajari Saya Hanya Ingin Berdiskusi Kepada Teman-teman Siapa Tahu Ada Yang Terinspirasi Dari Video Saya Silahkan Di Subscribe Juga Untuk Berlangganan Dan Saya Ucapkan Terima kasih Untuk Teman-teman Maaf Sebelumnya Kalau Ada Senior Kita Juga Sama-sama Belajar Baiklah Saya Ucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh